Jadi untuk tidak nyaman, tidak nyaman di kerja, jadi dia suka semua balik. Sampai sekarang dia tidak percaya. Istri Brigadir Ridhal Ali Tomi atau RAT yang ditemukan tewas dalam sebuah mobil mewah di rumah mewah kawasan Jakarta Selatan mengungkapkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan suaminya sebelum ditemukan tewas. Sang istri tak percaya suaminya Brigadir RAT tewas karena bunuh diri. Polda Sumu membenarkan Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai sopir dan ajudan dari seorang pengusaha. Namun Brigadir RAT bekerja tanpa sepengetahuan pimpinan sejak tahun 2021. Dari hasil pemeriksaan dari BITRO PAM Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasat kernya. Dari Polda Sulawesi Utara juga tidak ada izin, Pak? Ya. Sebenarnya Pak, di sana informasinya bekerja di mana? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa sejak tahun 2021 yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha yang ada di Jakarta. Komisioner Kompolnas meminta penyidikan bersifat transparan karena menemukan adanya kejanggalan dengan penugasan Brigadir RAT ke Jakarta. Kompolnas mendilai keberadaan Brigadir RAT di Jakarta seharusnya diketahui atasan karena sudah berada di Jakarta sejak tahun 2021. Kompolnas ingin menggali yang bersangkutan ini ada di Jakarta dalam rangka apa gitu ya. Kalau dalam rangka cuti ini kan nggak masuk akal juga karena cuti sejak tanggal 10 Maret sampai almarhum ditemukan meninggal dunia gitu ya. Ini kan udah lama sekali jadi nggak masuk akal ini yang pertama. Kemudian kedua, kalau toh cuti kenapa bawa senjata api? Itu seharusnya kan nggak boleh. Dinyatakan misalnya yang bersangkutan melaksanakan tugas tanpa pengetahuan. Ini yang lebih aneh lagi. Kenapa kok bisa sampai 2 tahun, 3 tahun? Ini benar-benar nggak masuk akal. Jadi mesti semuanya harus diperiksa. Sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan memastikan Brigadir RAT tewas karena buru diri setelah melakukan olah TKP dan memeriksa HP milik korban. Polisi pastikan tak bisa melakukan visum pada jasad Brigadir RAT karena keluarga menolak otopsi. Tim Liputan, Kompos TV. Kapolri membuka penyelidikan kembali kasus tewasnya Brigadir RAT yang sebelumnya sempat ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan yang menyimpulkan Brigadir RAT diduga tewas karena bunuh diri. Akankah ada temuan baru dari dibukanya kasus ini dan bisa membuka misteri penyebab tewasnya polisi di kawasan Mampang, Perapatan Jakarta Selatan? Kita kupas bersama Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat sore Pak Beni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Pak Beni, sampai sore hari ini sudah menerima belum laporan dari Kapolri bahwa kasus ini kembali dibuka setelah sempat ditutup Polres Metro Jakarta Selatan? Ya, jadi kami ingin sampaikannya merujuk pada pernyataan Bapak Kapolri kan disampaikan ada peluang atau ada kemungkinan bisa dibuka kembali. Jadi dalam konteks ini saya ingin menjelaskan begini kebetulan kami ikut turun supervisi beberapa kasus bunuh diri anggota Polri di mana keluarganya tidak terima, keluarganya curiga, bukan bunuh diri. Tahapan penyelesaiannya adalah ketika penyelidikan sudah selesai, semua saksi sudah, secara saintifik sudah, maka kasus tersebut digelar dengan menghadirkan keluarga, korban, pengacaranya, ahli, tim penyidik, dan pengawas internal maupun eksternal. Kami datang. Nah, setelah digelar, keluarga tahu duduk masalahnya gimana, setelah dapat penjelasan secara lengkap, maka keluarga bisa menerima. Dan kasus tersebut tutup dan tidak ada buntutnya lagi. Ini beberapa kasus yang terjadi di kemilayahan seperti itu. Nah, untuk kasus ini, karena belum digelar di depan keluarga, kenapa perlunya gelar? Karena ada beberapa yang harus dikonfirmasi. Contoh, hasil membuka isi HP, itu banyak hal yang harus dikonfirmasi dengan istrinya, dengan keluarganya. Kalau itu confirm, cocok, dan memang demikian kondisinya, saya yakin keluarganya langsung menerima. Nah, inilah menurut saya yang dimaksud Kapolri, ini memang belum tuntas ketika ini, belum digelar dengan menghadirkan pihak keluarga. Ini bentuk transparansi. Lalu Anda melihatnya seperti apa, Pak Benny? Karena saat ini kan keluarga juga menolak jenasa di otopsi, dan keluarga mengaku juga sudah ikhlas atas kepergian almarhum. Apa yang bisa Anda baca di sini? Betul, jadi keluarga sudah ikhlas, kemudian tidak mempermasalkan lagi, tidak perlu otopsi, dan sebagainya. Tetapi kalau publik juga masih tanda tanya, kemudian keluarga juga menerimanya dengan pemahaman yang tidak utuh, ini ada sedikit kerawanan. Jadi menurut kami, saran kami, sebaiknya keluarga diundang, gelar, dijelasin, sekaligus konfirmasi isi komunikasi di HP. Kalau semua sudah clear, keluarga menerima, tidak perlu dipublikasikan isi komunikasi ataupun masalahnya. Saya yakin publik juga akan bisa menerima. Karena itu sudah bentuk transparansi. Pak Benny, ini kan Kapolri juga menyebut bahwa akan didalami motifnya. Kalau menurut Anda, siapa yang harus memfollow up dari pernyataan Kapolri ini? Apakah Polda, Bar Eskrim, atau seperti apa? Ya, yang tentunya ini jajaran serse ya. Karena memang ini bidangnya bidang serse. Jadi sebagai contoh, masalah pemeriksaan saksi ini apakah sudah detail, sudah contohnya, terutama dalam kasus seperti ini kan istri yang paling banyak tahu tentang korban, tentang almarhum. Kemudian ada masalah apa dan sebagainya. yaitu yang paling tahu adalah istri. Nah ini apakah istri sudah secara detail, tuntas, sudah didengar keterangannya, sudah dikonfirmasi dengan bukti-bukti yang ada. Inilah yang menurut saya yang dimaksud oleh Bapak Kapolri. Sehingga tuntas, begitu. Pak Benny, ini kan juga sempat ada temuan bahwa almarhum ini cuti sejak bulan Maret. Apakah, dan ini di luar sepengetahuan, apakah ini juga bisa dijadikan sebagai poin untuk kembali memeriksa dan juga membuka kasus ini? Ya, jadi kasus itu menyangkut masalah pelanggaran disiplin, sudah ditangani, jadi Bapak Irwas Dapolda Sulut dengan Propam itu sudah melakukan pemeriksaan kepada para atasan yang bersangkutan. Artinya, atasan langsung, kasat lantasnya, ini tentunya yang paling tahu. Masa sih tidak hadir diapel pagi, lama tidak kelihatan, masa tidak tahu. Ini pasti tahu. Nah, seorang kasat lantas, apakah dia juga seizin atasannya lagi? Jadi, secara berjenjang, nanti diungkap. Ditambah lagi, siapa yang mengajak ke Jakarta? Kan ada bekas atasannya dulu. Mengajak ke Jakarta, di mana suaminya adalah adik dari pengusaha itu. Ini harus tuntas jadi pemeriksaannya. Oke, kalau kita bicara lagi terkait dengan membuka kembali untuk mendapatkan motifnya ini, apa langkah penyelidikan? Kita bisa mulai dari mana nih, Pak Beni? Sebetulnya ini hanya tinggal melengkapi saja. Jadi, seperti contoh, misalkan dia dapat honor berapa selama tugas di Jakarta. Ini penting. Dikonfirmasi ke istrinya. Benar enggak? Tahu enggak? Dan sebagainya. Kemudian nanti diperluas selama di Jakarta tinggal di mana? Tugas hari-hari apa? Kemudian laporan keatasannya gimana? Dan sebagainya. Nah, ini nanti apakah ada laporan tertulis atau hanya lesan atau hasil membuka HP itu isinya berupa laporan-laporan dan sebagainya. Jadi, menurut kami tinggal tambahan sedikit. Dan menurut saya yang terakhir nanti adalah gelar dengan menghadirkan keluarga, kemudian ahli, dijelaskan kepada keluarga, sehingga keluarga paham betul apa yang terjadi. Baik. Terima kasih Pak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Pak Benny. Selamat sore.